Hai semua berikut ini cara mencairkan limit Sopi Payletter ke akun dana Nah pastikan teman-teman simak video ini sampai akhir agar teman-teman benar-benar paham untuk cara-caranya ya Nah disini saya tidak membahas untuk cara gestun melalui toko online ya teman-teman ya Pastikan kalian simak video ini sampai selesai Oke langsung saja disini kita masuk ke aplikasi Sopi Jadi pastikan teman-teman untuk Sopi Payletternya itu sudah aktif ya Nah kalian bisa cek di bagian akun Sopi kalian kalian masuk ke bagian saya di pojok kanan bawah Nah disini teman-teman bisa lihat untuk Sopi Payletter saya ini sudah ada ya juga sudah ada juga Sopi pinjam Nah jadi untuk mencairkan Sopi Payletter ke dana teman-teman silahkan masuk ke aplikasi dana Nah jadi disini teman-teman silahkan klik di bagian pojok kanan bawah yaitu di bagian saya Nah lalu disini teman-teman silahkan klik di bagian bisnis Nah pastikan kalian sudah terdaftar ke akun dana bisnis ya teman-teman ya Kalian klik di bagian bisnis kemudian selanjutnya disini ada yang namanya QRIS bisnis Kalian klik aja di bagian QRIS bisnis ini Nah lalu disini teman-teman silahkan screenshot untuk barcode atau kode QR ini Kalian silahkan screenshot Kemudian kalian potong sisakan bagian barcode nya saja ya Nah kalian potong seperti ini Lalu kalian simpan Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Sopi Nah disini teman-teman masuk ke beranda Lalu silahkan klik di bagian yang ini Nah untuk scan barcode ya teman-teman ya Atau untuk memindai barcode Yaitu di bagian samping saldo SopiPay kita ini Nah kita klik di bagian ini Nah selanjutnya disini teman-teman silahkan klik di bagian pojok kanan atas Yaitu di bagian galeri Karena tadi kita menggunakan foto screenshot ya Nah kita klik di bagian barcode nya Kita pilih lalu kita centang di bagian pojok kanan atas ini Kita klik untuk checklist nya Nah kemudian disini teman-teman silahkan masukkan jumlah nominal yang ingin kalian cairkan Nah sebelumnya saya sudah coba yaitu minimal itu maksimal 700 ribu ya teman-teman ya Di atas itu tidak bisa Nah disini saya contohkan 10 ribu saja Lalu kita klik lanjutkan Nah kemudian disini teman-teman bisa lihat Ada opsi untuk S-Pay Later ya teman-teman ya Nah jadi disini untuk nominal yang saya pilih hanya ada 1 bulan ya teman-teman ya Untuk masa cicilannya 1 bulan Kalau seandainya kalian lebih dari ini biasanya ada sampai 12 bulan ya Nah disini kalau kalian ada koin Sopi kalian bisa aktifkan juga koin Sopi disini Nah kalau sudah teman-teman langsung saja klik bayar sekarang Yaitu di bagian pojok kanan bawah Nah kemudian silahkan masukkan pin Sopi Pay kalian Oke teman-teman disini sudah berhasil ya teman-teman ya Kamu mendapatkan 10 ribu koin Sopi Nah ini untuk apabila kita baru pertama kali dia dikasih hadiah yaitu 10 ribu koin Sopi ya Nah disini kita sudah berhasil ya teman-teman ya Sudah berhasil melakukan pencairan limit Sopi Pay Later ke akun dana Nah disini juga sudah ada notifikasi dari dana Teman-teman bisa lihat disini cek saldo dana bisnis Kamu berhasil menerima uangnya sejumlah yang kita cairkan tadi Disini langsung saja kita klik ok Kemudian kita keluar dari Sopi kemudian masuk ke dana Nah disini kita masuk lagi ke bagian yang tadi dana bisnis Nah lalu disini teman-teman bisa lihat saldonya sudah ada ya Yang tadinya 0 sekarang sudah ada 10 ribu Nah disini apabila teman-teman ingin mencairkan ke dana biasa Ataupun ke rekening kalian bisa langsung klik di bagian tarik saldo Jadi disini kita bisa transfer mencairkan limitnya Dari Sopi Pay ke dana ataupun ke rekening ya Nah jadi disini kalau sudah masuk ke dana bisnis ini Kalian klik tarik saldo Nah kalian bisa pilih saldo dana ataupun rekening bank Ini terserah kalian Disini saya contohkan saldo dana Disini untuk dananya tidak cukup ya teman-teman ya Karena hanya 10 ribu rupiah aja Jadi kalau kalian mungkin yang mencairkan limitnya lebih dari 10 ribu Mungkin bisa kalian nanti coba aja cairkan dari sini ya Oke teman-teman itu saja untuk cara mencairkan limit Sopi Pay Sopi Pay Later ke dana Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Sopi Pay Later ke dana